Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian khususnya anak-anakku kelas 9 apa kabarnya semoga dalam keadaan baik-baik saja sehat walafiat baik kita kembali bertemu di pembelajaran yang mungkin saat ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya yakni kalau dulu pembelajaran dengan tata muka sekarang kita adalah pembelajaran daring online karena di masa pandemi covid-19 jadi di tahun pelajaran 2020-2021 kita akan mencoba pembelajaran melalui daring online yang mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mencoba menggunakan aplikasi classroom nah sekarang kita menggunakan aplikasi yang terbaru adalah aplikasi e-learning oke baik anak-anakku sekalian saat ini mungkin kalian bertanya mengajar apa sih nah sekarang bapak tidak lagi mengajar bahasa Arab akan tetapi mengajar mata pelajaran akhidah ahlak dan juga Al-Quran hadis mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk belajar pelajaran yang bapak ajarkan mata pelajaran akhidah ahlak tahun pelajaran 2020-2021 kita akan berbicara tentang iman kepada hari akhir nah sebelum bapak sampaikan tentang materi ini maka kita harus tahu dulu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami hakikat atau makna hari akhir kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah memahami dalil atau bukti terjadinya hari akhir dan yang ketiga adalah memahami tanda-tanda atau peristiwa terjadinya hari akhir kita akan masuk pada materi kita nah mungkin kita akan bertanya yang selama ini yang selama ini mungkin sangat asing sekali apa sih sebenarnya arti iman itu betul tidak anak-anakku sekalian pasti akan bertanya iman itu apa sih nah sekarang pada pembelajaran ini kita akan kupas mengenai pengertian iman baik menurut bahasa ataupun menurut istilah iman iman secara bahasa berarti yakin sedangkan menurut istilah adalah meyakini segala sesuatu yang menjadi ketentuan atau takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi kita sudah mengetahui ya iman secara bahasa dan juga iman menurut istilah kita pengen mengetahui mengenai hari akhir apa sih itu hari akhir apakah hari penghabisan atau tiada hari lagi nah baik kita akan memaparkan tentang pengertian hari akhir biar tidak bingung biar tidak menerawang-nerawang oke nah disini hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini jadi nanti kehidupan akhir dunia ini disitulah disebut dengan hari hari akhir nah sekarang kita seringkali berasumsi apakah sama hari akhir itu dengan hari kiamat nah jadi hari akhir itu sama istilahnya dengan hari kiamat hari dimana terjadinya kehancuran pada muka buku selalu sekalian kita lanjutkan nah iman kepada hari akhir nah inilah materi kita pada pertemuan yang pertama di tahun pelajaran yang baru ini nah kita harus mengetahui juga hari akhir itu sebenarnya seperti apa hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib untuk kita imani dan percayai adanya sebagai umat muslim maksudnya kita harus percaya sebagai umat muslim tentang adanya hari akhir itu sebab percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dalam ajaran kita sebagai umat muslim bahkan dosa besar jika kita sampai menganggap bahwa hari akhir dan segala yang berkaitan dengannya adalah hal yang mustahil terjadi dan tidak pernah terjadi jadi hari akhir itu pasti akan terjadi tetapi kita tidak mengetahui kapan kah itu akan terjadi nah sekarang adalah mengenai dalil atau bukti adanya hari akhir terkadang orang bertanya oh benarkah hari akhir itu akan terjadi nah sekarang kita bisa lihat firman Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187 baik anak-anakku sekalian kalian bisa menyimak ya ayat Al-Quran yang akan kalian lihat pada slide berikut ini baik kita baca nanti kalian silahkan ikuti di rumah sambil bapak membaca kalian ikuti di dalam hati kalian e'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka'an isa'lunaka'an issa'ati ayyana mursaha kul innama ilmu ha'in da'rabbi sodakallahu'l Ba'in da'ubbi shaytanir rajim shaytanir rajim shaytanir rajim shaytanir rajim Di sini bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Lalu mereka bertanya kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan. Nah, maksud ayat ini adalah ada sekelompok orang yang bertanya kepada Muhammad mengenai hari kiamat. Lalu mereka bertanya kapan terjadi? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan. Nah, ini adalah dalil yang berkaitan dengan adanya hari akhir. Sekalian, sekarang kita harus mengetahui tanda-tanda dari hari kiamat. Kita tahu semua bahwa kiamat itu kan ada dua macam. Ada yang disebut dengan kiamat subro dan juga ada yang disebut dengan kiamat kubro. Nah, tanda kiamat subro atau yang disebut dengan kiamat kecin, Yang pertama adalah manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau sudah manusia itu mulai bermegah-megahan dan melupakan Allah tidak mau lagi beribadah dengan Allah, walaupun Allah sudah memberikan ni'mat kepada mereka dan mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Ini merupakan bagian kiamat daripada kiamat subro. Nah, kemudian yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tua makin marah terjadi. Anak-anakku sekalian, kita bisa melihat di sekitar kita sekarang ini, begitu banyak sikap durhaka seorang anak kepada orang tua. Dan sesungguhnya, ini sebenarnya adalah merupakan bagian tanda dari kiamat subro. Next, yang ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Jadi, ilmu agama itu sudah tidak dianggap lagi penting dalam kehidupan ini. Karena apa? Mereka sudah melupakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, adalah perbuatan zina. Yang keempat, mohon maaf yang keempat, perbuatan zina dan perilaku syirik mulai merajalena. Bahkan terus merajalena. Jadi, perbuatan zina, ini hendaknya kita jauhi. Karena kata Allah, وَلَا تَقْرَبُوا زِينَةً Jauhilah olehmu daripada perbuatan zina. إِنَّهُ كَانَ فَاهِ شَيْهِ Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan daripada syaitan yang senantiasa melalaikan di dalam kehidupan ini. Dan juga perilaku syirik. Artinya menyembah daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian daripada tanda kiamat subro. Baik. Tanda kiamat kubro. Kalian bisa lihat di situ, ada animasi yang mengatakan, enggak ah. Artinya apa? Kita tidak menghendaki yang adanya. Namanya yang disebut dengan kiamat kubro. Nah, kiamat besar. Ini namanya adalah kiamat kubro. Apa sih tandanya? Nah, yang pertama adalah terbelahnya bulan. Anak-anakku bisa membayangkan terbelahnya bulan itu bagaimana di dunia ini. Jadi kita bisa membayangkan andai kata terjadi kiamat, apa sih yang terjadi pada kita. Semua sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Karena takdir Allah hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian yang kedua, matahari terbit dari arah terbenamnya. Jadi segala sesuatu itu sudah tidak paragi pada tempatnya. Itu merupakan bagian daripada tanda kiamat kubro. Kemudian yang ketiga, keluarnya hewan aneh dari dalam bumi. Nah, keluarnya hewan ini mungkin hewannya tidak pernah kita lihat. Dari dalam perut bumi. Nah, sekarang ketika kiamat kubro, dia akan muncul keluar dari perut bumi ke permukaan. Nah, kemudian yang keempat adalah keluarnya dukha. Kalian tahu semua, dukhan itu adalah asap tebal, asap hitam, asap yang beracun yang keluar daripada perut bumi. Kita tidak menginginkan adanya tanda kiamat kubro ini. Saat ini untuk diberikan Allah SWT kepada kita. Na'udhu Dillah. Amin. Berlari. Maka oleh karena itu,